Hashim Asyari, terima kasih sudah membebaskan saya dari tugas berat. Berbicara pada wartawan di kantor KPU seusai putusan sidang DKPP itu, Ketua KPU Hashim Asyari menyampaikan rasa terima kasihnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Ket, yang menyampaikan pengaduan kepada DKPP, ikut hadir dalam sidang putusan DKPP Hari Rabu. Berbicara kepada wartawan seusai putusan itu, Ket mengatakan, saya datang langsung dari Belanda untuk menghadiri sidang putusan DKPP Hari Rabu karena ingin melihat bagaimana keadilan ditegakkan. Meski sempat segan dan malu dengan apa yang terjadi padanya, Ket berharap sikapnya mengadukan tindakan asusila itu akan memberdayakan banyak perempuan lain yang mungkin menjadi korban dari tindakan serupa. KPP apresiasi putusan DKPP, meski sudah sangat terlambat. Diwawancarai melalui telpon, Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia, KPPI, Kantiwe, Janis mengapresiasi putusan DKPP, meskipun menurutnya sudah sangat terlambat. Putusan ini sudah sangat terlambat karena publik tahu bahwa ini bukan pertama kali Pak Hashim melakukan tindakan asusila. Sudah pernah ada kejadian sebelumnya dan pelanggaran yang dilakukan bukan saja terkait asusila. DKPP juga sudah memberikan peringatan keras terakhir, selalu dibilang terakhir, tetapi peringatannya berkali-kali. Kini putusan DKPP itu masih harus menunggu keputusan Presiden. Saya berharap Presiden segera mengeksekusi putusan itu dan korban melanjutkan bugatannya ke ranah pidana. Hingga laporan ini disampaikan Presiden Joko Widodo belum memberikan pernyataan apapun terkait putusan DKPP tersebut. Hashim Asyari, terima kasih sudah membebaskan saya dari tugas berat. Berbicara pada wartawan di kantor KPU seusai putusan sidang DKPP itu, Ketua KPU Hashim Asyari menyampaikan rasa terima kasihnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Ket, yang menyampaikan pengaduan kepada DKPP, ikut hadir dalam sidang putusan DKPP Hari Rabu. Berbicara kepada wartawan seusai putusan itu, Ket mengatakan, Saya datang langsung dari Belanda untuk menghadiri sidang putusan DKPP Hari Rabu karena ingin melihat bagaimana keadilan ditegakkan. Meski sempat segan dan malu dengan apa yang terjadi padanya, Ket berharap sikapnya mengadukan tindakan asusila itu akan memberdayakan banyak perempuan lain yang mungkin menjadi korban dari tindakan serupa. KPPI apresiasi putusan DKPP, meski sudah sangat terlambat. Diwawancarai melalui telpon, Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia, KPPI, Kantiwe, Janis mengapresiasi putusan DKPP, meskipun menurutnya sudah sangat terlambat. Putusan ini sudah sangat terlambat karena publik tahu bahwa ini bukan pertama kali Pak Hashim melakukan tindakan asusila. Sudah pernah ada kejadian sebelumnya dan pelanggaran yang dilakukan bukan saja terkait asusila. DKPP juga sudah memberikan peringatan keras terakhir, selalu dibilang terakhir, tetapi peringatannya berkali-kali. Kini putusan DKPP itu masih harus menunggu keputusan Presiden. Saya berharap Presiden segera mengeksekusi putusan itu dan korban melanjutkan bugatannya kerana tidak nak. Hingga laporan ini disampaikan Presiden Joko Widodo belum memberikan pernyataan apapun terkait putusan DKPP tersebut. Dukung terus channel Politik Pintar dengan tekan tombol like, komen dan subscribe, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terkini dan terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa untuk share videonya agar berita terkini tentang perpolitikan Indonesia semakin menyebar. Semoga Anda sehat selalu dan diberikan riski yang berkah oleh Allah. Amin ya robbal alamin.